Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai kenaikan peringkat utang Indonesia oleh lembaga pemeringkat Standard & Poor's atau SNP menjadi indikasi kondisi perekonomian Indonesia stabil di tengah ketidakpastian global. Selain memamerkan kenaikan peringkat utang Indonesia di depan rapat paripurna, Sri juga memamerkan capaian reformasi ekonomi di mana peringkat daya saing Indonesia naik 11 peringkat menjadi peringkat 32 dunia berdasarkan IMD World Competitiveness Yearbook. Sri menambahkan pemerintah terus mewaspadai ketidakpastian global yang meningkat dan terus fokus memperbaiki daya kompetisi dan produktivitas ekonomi Indonesia. Kan kita barusan diupgrade oleh SNP, jadi itu berarti kita dianggap memiliki beberapa hal yang sifatnya positif dan outlooknya dalam hal ini stabil cukup untuk membuat kita untuk melihat dalam suasana terutama kemarin menjelang pemilu tapi kebijakan makro kita baik dari Bank Indonesia, PI maupun dari kita, Kementerian Keuangan untuk menjaga stabilitas dan juga pertumbuhan ekonominya masih tetap terjaga, itu semuanya dianggap sebagai positif. Hal-hal yang mungkin masih harus diperbaiki oleh kita semua adalah income per kapita kita masih dianggap lebih rendah dibandingkan dengan kelompok triple B tadi. Terima kasih telah menonton!